bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim assalatu wassalamu ala syaidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syalila syaidina muhammad wa ala alih syaidina muhammad yang terhormat Bapak Bupati Rejanglebong dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pranoto SHMSI asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setah Kabupaten Rejanglebong yang kami hormati Bapak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Unggul Ametung MSI sebagai koordinator pasca panen PPH Direkturat PPH Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Rejanglebong Bapak Surya STMMM yang kami hormati yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Rejanglebong Bapak Putra Mas Wigoro SE SHMH yang kami hormati Bapak Rektor unit daspat petulai beserta jajaran yang kesempatan hadir yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perkebunan beserta Rekan Rekan Terima Kasih sudah hadir sebelum jam 9 tadi yang kami hormati Pimpinan Eksportir PT Furnindo Sagalah beserta jajaran yang kami hormati Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas atau yang mewakili beserta jajaran yang kesempatan hadir yang kami hormati yang kami bangkakan para camat sekabupaten Rejanglebong yang bersempatan hadir terima kasih atas kehadirannya yang kami hormati para Kepala Desa yang mewakili wilayah tanaman aren yang di Kabupaten Rejanglebong kemudian beserta yang kami hormati yang kami bangkakan kami cintai para kelompok tani aren kelompok tani kopi juga kita undang Pak Bupati dan Pak Waka ini meliputi aren ini wilayah sampai ke Binduriam potensinya Binduriam dan kecamatan Sindang Kelingi oleh karena seluruh camat kami undang dalam kesempatan yang baik ini ini yang kami cintai bangkakan ini keluarga besar saya Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejanglebong baik yang di kantor maupun di BPP para penyuluh yang di lampangan yang panitia dadakan semuanya jadi panitia karena kolaborasi kami Alhamdulillah kegiatan kita hari ini bisa terlaksana dengan baik kami ucapkan terima kasih dan hadirin walahadirat yang dimuliakan Allah SWT yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu oh lupa juga Ketua PWI aduh Pak ini adalah daerah dataran tinggi yang memiliki potensi wilayah untuk pengembangan komoditas pertanian khususnya komoditas perkebunan diantaranya tanaman aren komoditi aren mempunyai prospek pengembangan yang cukup besar tanaman ini tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang ketat dan dapat ditanami pada lahan marginal tanaman aren juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan pendapat tentang tanaman aren merupakan tanaman liar dalam tanda kutip yang penyebarannya dilakukan oleh luwak sudah berubah sekarang saat ini tanaman aren sudah dibudidayakan secara komersial dan dikembangkan secara luas terutama di Kabupaten Rejang Lepung kami laporkan Pak Bupati dan Ketua DPRD atau Wakil Ketua dan Komisi 2 serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Horti dan Perkebunan Provinsi bahwa saat ini tanaman aren di Kabupaten Rejang itu sudah mencapai 2.279 hektare dengan jumlah tanaman menghasilkan seluas 1.868 hektare tanaman yang belum menghasilkan seluas 289 hektare dan tanaman tidak menghasilkan atau rusak ini 123 hektare dimana sementara tanaman aren di Kabupaten Rejang Lepung ini terdapat di Kecamatan Selupur Rejang Curug Tengah Sindang Klingi dan Bindurian setiap tahun permintaan terhadap hasil lanjut dari tanaman aren ini berupa gula terus meningkat permintaan produk kolam kalin yang biasanya meningkat pada saat menjelang bulan Ramadhan saat ini sudah merupakan permintaan yang kontinu setiap bulan sehingga kemungkinan buah tanaman aren yang tidak termanfaatkan atau kurang dimanfaatkan hanya dibiarkan gugur seperti selama ini tidak akan terjadi lagi karena permintaan pasar terhadap produk kolam kalin Kabupaten Rejang Lepung telah berhasil menembus pasar ekspor keberapa negara Insya Allah dengan sumber daya yang kita miliki dapat terus mensuplai permintaan pasar tersebut kepada para petani dan pengrajin kolam kalin dihimbau untuk selalu menjaga kualitas sesuai permintaan yang telah ditetapkan oleh eksportir jangan sampai mengecewakan agar pemenuhan permintaan pasar kolam kalin Rejang Lepung ini terus berkesinambungan Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati dalam rangka pengembangan tanaman aren di Kabupaten Rejang Lepung telah memiliki sumber benih aren smulet ST1 yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian sejak tahun 2018 yang lalu sebagai paritas aren unggul nasional telah dikembangkan di kebun masyarakat atau kelompok tani melalui kegiatan pengembangan bibit unggul baik dari sumber dana APBD maupun APBN permintaan benih aren smulet ST1 dari luar profesi Bengkulu juga cukup banyak kami sudah menjual atau melepas smulet 1 ini Pak Bupati dan Pak Waka ini sudah ada ke Banjar Baru Kalimantan pernah permintaan dari Pinrang Sulawesi Buleleng Bali Sumatera Selatan Pekanbaru Jambi Lampung Bangka Beritung dan Banten mungkin gaungnya tidak tidak terdengar tapi Alhamdulillah ini ST smulet ini mana-mana smulet tapi mungkin tidak terekspos tidak dimensos tidak ada nah juga termasuk saya sendiri barangkali dari laporan kawan-kawan bidang perkebunan ternyata sudah ke beberapa daerah dan kalau dari Kalimantan sudah tadi banding di tempat kita mengenai arem ini kelebihan dari tanaman arem kita ini lebih cepat berproduksi insyaallah 7 tahun berproduksi lama juga 7 tahun saya sudah pensiun kemudian kandungan gula lebih tinggi di atas rata-rata dan memiliki aroma dan rasa yang khas kemudian jumlah buah lebih banyak masa produksi lebih lama tahan hama dan penyakit nah ini masalah keugulan dari semulen kita ini saat ini dinas pertanian dan perikanan kabupaten rejang lebong sedang mengupayakan pembangunan kebun induk aren semulen ST1 di balai benih hortikultura dan perkebunan dibermani ini upaya yang kami lakukan selain aren kabupaten rejang lebong juga kami laporkan kepada eksportir nanti bisa disampaikan bahwa kita punya potensi kopi yang cukup besar tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat rejang lebong telah membudiakan tanang kopi secara turun temurun dari zaman dahulu hingga sekarang luas tanaman kopi di kabupaten rejang lebong saat ini sudah mencapai 30 hektare yang penanaman tersebar di 14 kecamatan dengan rata-rata produksi mencapai 907 kilo per hektare per tahun masih jauh Pak Lampung sekarang sudah memproduksi 4 ton per hektare per tahun ini komisi doang ajak kami bisa dipanding ke Lampung misalnya seperti petani kita diajak ke sana kalau tidak buka youtube semua di sana putih merah kita ini memperubah perilaku ini yang memang harus kita lakukan untuk para petani kita bagaimana bisa putih merah bukan seperti kata Pak Bupati kemarin digigit keras kemudian kopi Rejang Lampung cukup dikenal di dunia perkopian nasional dan mancanegara terbukti kopi asli Kabupaten Rejang Lampung ini telah memenangkan beberapa kontes kopi baik tingkat nasional maupun internasional seperti ajang kontes kopi di Paris Perancis ini sering kita sampaikan bermani kopi asal bermani ini berhasil meraih dali emas tepuk tangan dulu untuk petani kopi sorry Pak jen ya tetap kopi juga nanti tolong disampaikan dengan eksportir yang lain kita punya potensi lalu kopi luah Arabica Kabupaten juga telah memenangkan ajang Indonesian specialty kopi yang diselenggarakan di tingkat internasional di Surabaya dan pada awal tahun 2002 ini kopi Bukin Kabupaten mendapat juara pada kontes kolaborasi kopi tingkat nasional ini dari sisi kopi nah insyaallah ini aren ini akan menyusul melalui tangan eksportir milenial berdiri dulu Pak jen nih aku baru ketemu dalam satu minggu ini anak sudah mengekspor Pak Bumati rata-rata 60 ton berbulan tapi tahun ini ya sejak bergabung ini tahun ini baru 60 ton dan itu sudah packagingnya punya nyari jangkelbong tidak bergabung dengan nasional tepuk tangan lagi lah untuk kawan-kawan dengan pengajian ini sekarang berdiri ini mana nih ini pahlawan kita yang mengekspor Pak Bumati ya gak apa-apa lama berdiri nanti youtube saya bisa lama konten yang bisa di ini saya youtuber juga ini kalau subscribe nanti 10 jam 1000 lebih apa ya Pak C udah subscribe sudah 1000 lebih jadi inilah pahlawan-pahlawan Kabupaten yang jangkelbong yang sudah mengeksportir sudah menjamin bahwa produk aren tidak 60 ton berbulan ya alhamdulillah bulan ini kata-kata hajian hampir 80 ton dan ekspor ini Pak Bumati berhenti-henti nanti kita berharap berhenti mengenai berhenti tentang bukan hanya pilih minah barangkaling bisa ke ya daerah-daerah Asia yang memang makan kolangkaling dan sebagai promosi Bapak Ibu bahwa kolangkaling ini baik untuk yang punya senti-senti sakit pengerobosan tulang ya karena saya sudah baca bahwa kolangkaling ini punya kolagen tinggi bagi yang ada kendala atau masalah dengan lutut yang sakit karena pengerobosan itu bisa makan kolangkaling ini dalam satu harinya 11 biji ini sudah saya praktekan dan sudah saya sampaikan juga kepada memang penerita yang sudah dianjurkan untuk yang terjadi pengerobosan tulang dengan apa adanya kerusakan pada sendi agak promosi dikit ini masalah kesehatan kemudian kami laporkan kepada Pak Bupati bahwa komunitas aren dan kopi ini disamping untuk memperkuatkan sektor di hilir pengolahan dan pemasaran sektor di hulunya di budidayanya juga penting diperhatikan ini kami mohon juga dari provinsi ini dari kementan sayang masih di perjalanan karena dia tadi naik usawat Garudanya memang agak tidak tepat waktu barangkali ini juga yang menyebabkan kita agak lambat acara mulai tetapi kami berharap bahwa ke depan nanti melalui katis provinsi bahwa kita memperjuangkan bukan hanya pada saat di sektor budidayanya atau di hulunya tetapi kita berjuang di kementan nanti untuk di hilirnya yaitu penanganan pasca panen bahwa kita sudah mendukung Kabupaten Rejang Lebong ini program Gratiek ini Gratiek ini Pak Bupati dan Pak Wakil Ketua 1 dan Komisi 2 Gratiek ini adalah program Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang gerakan 3 kali ekspor kita Rejang ini sudah mendukung mulai dari sekarang kita gaungkan ini ya tepuk tangan untuk kawan-kawan petani pekebun kita mungkin selama ini masalah aren atau aren ini kita tahunya gula merah dan gula semut nah sekarang punya potensi untuk apa kolang-kalingnya ya lalu bumi 4 petulai ini kita mendukung kegiatan gerakan dari Menteri Pertanian 3 kali ekspor itu kita wujudkan ya insya Allah kita malam 4 kali ya dalam sebulan yang mengekspor 20 ton 20 ton seperti itu dan harapan kita depan terus akan ditingkatkan karena banyak potensi aren kita yang belum ini dengan baik kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati Wakil Ketua Komisi dan seluruh para undangan terkhusus kepada eksportir kita pada hari ini bisa dilaksanakan launching atau pelepasan nah ini juga sebagai informasi baru pertama melalui Pelabuhan Pulau Bayar selama ini ya ini juga kita berpesan Pak Kadis Perikanan kiranya Pak Gubernur bisa mengoptimalkan Pelabuhan Pulau Bayar ini untuk pintu ekspor kita baik komoditas perkebunan atau komoditas yang lain karena menghemat transport kos yang selama ini mereka melalui Tanjung Priuk melalui Pajang seperti itu ini bisa melalui Pulau Bayar meskipun tidak bisa langsung keluar ya masih selangsit lagi nah ini yang harusnya harus dari Pulau Bayar langsung ke Filipina seperti itu pada pelaksanaan kegiatan hari ini kami dibantu keluarga besar pertanian terus terang ya luar biasa kerja sampai malam menyiapkan ini dalam waktu hanya 3 hari 3 hari lihat apa ya tahu informasinya Jumat bahwa Pak kami mau ekspor tanggal 31 harus berangkat pokoknya tanggal 30 kita minta Bupati melepaskan dengan orang kementerian Pak Menteri langsung merespon tapi posisi beliau di Surabaya eh di Jogja Ragi Rafib tidak ada konektivitas pesawat Garuda dari Jogja ke Bengkulu sehingga diutuslah pejabat yang ada di Jakarta untuk datang kemari insyaallah beliau nanti pada saat pelepasan akan hadir demikian sambutan yang dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas kerjasama semua pihak kepada Pak Bupati kepada Pak Ketua DPR dan ini Pak Wakil Ketua 1 Ketua Wakil Ketua Komisi 2 dan seluruh jajaran rekan-rekan media terima kasih beliau-beliau ini yang akan mengekspos kita meskipun protes Pak Jul ini mengekspos sendiri karena murah meriah buat Youtube sudah menyebar kemana-mana insyaallah dengan kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin salam sehat selamat beraktifitas sukses dan jangan lupa berbahagia bila itofiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon nanti berkenan Pak Bupati untuk dapat menyampaikan arahan dan saran ke kami hal yang sama juga kami mohon berkenan dari Pak Wakil Ketua Komisi eh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kecanggung dapat menyampaikan arahan dan sambutan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh